American Football adalah olahraga yang sangat keras yang resiko cederanya jauh lebih tinggi dibanding olahraga lain. Pemain digaji untuk bermain dengan performa maksimal untuk menang. Namun, ada kejadian yang mencoreng nama Saints karena pemainnya disuruh mencederai lawannya dengan tambahan bayaran atau sebutannya bounty. Berarti, skandal ini terkenal dengan nama Bounty Gate. Apa yang terjadi saat itu? Dan bagaimana hukumannya yang bisa dibilang hukuman terberat dalam sejarah NFL? Selamat datang di Skandal NFL. Terima kasih telah menonton! Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik lonceng samping subscribe supaya nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. NFL melarang segala bentuk bounty yang bayarannya di luar kontrak pemain yang telah disetujui. NFL selalu mengirim memo ke semua tim sebelum training camp dimulai isinya melarang bounty. Mungkin lu belum paham banget kali ya maksud bounty. Jadi gini, di kasusnya Saints, pelatih dan pemain membuat semacam ya arisan gitu lah. Lalu membayar uang tersebut ke pemain yang mampu mencederai lawannya. Greg Williams, defensive coordinator Saints, membuat bounty ini di musim 2009 saat Saints juara Super Bowl 44 sampai musim 2011. Setelah Saints mengalahkan Vikings di 2009 NFC Championship Game, beberapa pemain Vikings menyatakan bahwa beberapa pemain Saints sengaja mencederai QB-nya saat itu. Brett Favre, salah satu contohnya adalah saat pemain Saints Bobby McRae tackle Favre di bawah lutut yang menyebabkan Favre cederak ankle dan tidak main untuk beberapa saat. Tapi kembali masuk lapangan. Setelah itu, beberapa staff pelatih Vikings juga menyatakan bahwa Bobby McRae melakukan itu karena disuruh sama Greg Williams. Ternyata, sebelumnya saat NFC Divisional Round, pemain Saints juga sengaja mencederai QB Cardinal saat itu, Kurt Warner. Warner mengalami cedera dada, walaupun masih bisa main. Tapi Warner klaim bahwa tackle-nya itu bersih. Saat off-season 2010, seorang pemain yang tidak disebut namanya melaporkan ke NFL bahwa ada praktek bounty. Dia menyatakan bahwa Brett Favre dan Kurt Warner adalah bagian dari target bounty. Sayangnya, NFL menginterview semua pemain dan staff Saints dan mereka menolak tuduhan itu. Ditambah, sang pelapor ini menarik kembali laporannya. Tapi NFL tidak tinggal diam. NFL memulai investigasi bounty gate pada 2010. Sempat di-stop saat musim 2011. NFL melanjutkan lagi investigasinya di 2012. Dan menyatakan bahwa Greg Williams membuat program bounty dan sekitar 22-27 pemain Saints ikutan bounty tersebut. Yang parahnya lagi, head coach Saints, Sean Payton, dan GM Saints, Mickey Loomis, menutupi hal itu dan gagal menghentikannya walaupun sudah disuruh sama owner Saints, Tom Benson. Akhirnya, ada whistleblower di Saints. Mantan defensive assistant Saints, Mike Cerullo, menghubungi NFL tentang bounty ini. Dia mengaku, dia mencatat pembayaran uang bounty. Investigasi dilanjutkan saat playoff musim 2011 sampai offseason 2012. NFL juga mengumumkan bahwa sudah memegang bukti berupa 18.000 dokumen mengenai bounty yang sudah dilakukan sejak musim 2009. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa Greg Williams melakukan bounty saat dia baru menjabat sebagai defensive coordinatornya Saints agar pemainnya lebih agresif. Sistem bounty-nya, selain mengumpulin uang atau money pool, adalah dibayarkan berdasarkan hasil performa di minggu kemarin. Contoh, kalau ada pemain yang mampu tackle kick returner sebelum garis 20 yard saat kick off, akan dapat 100 dolar. Tapi, yang parahnya adalah ada cut offs dan knock outs. Nah, ini yang membuat NFL kebakaran jengkot. Maksudnya adalah, kalau pemain Saints mampu membuat lawannya keluar dari lapangan dengan tandu atau mobil atau cut offs, pemain tersebut dapat 1000 dolar. Kalau pemain Saints mampu membuat lawannya tidak bisa main lagi di pertandingan itu atau knock outs, maka akan dapat 1500 dolar. Bahkan, saat playoff, money pool-nya bisa dilipat gandakan. Ternyata, gak cuma Kurt Warner dan Brett Favre yang jadi target. QB Packers, Aaron Rodgers, dan QB Panthers, Cam Newton juga jadi target bounty saat musim 2011. Menurut laporan dokumen, inside linebacker Saints, Jonathan Vilma, menawarkan uang 10 ribu dolar ke rekan timnya yang mampu membuat Favre tidak bisa lagi main saat NFC Championship Game. Tapi, Favre untungnya bisa main lagi. Yang mengagetkan adalah, agen running back Saints saat itu, Reggie Bosch, yaitu Michael Ornstein, juga ikutan sumbang uang bounty dan menawarkan 5 ribu dolar ke siapapun yang bisa buat Aaron Rodgers KO saat awal musim 2011. Sean Payton dapat email dari Ornstein mengenai bounty itu. Asisten Head Coach Saints, Joe Fit, juga mengetahui bounty itu, tapi tidak bilang ke siapapun. Berbagai tuduhan juga disasar ke Greg Williams. Dan ternyata sebelum dia menjadi Defensive Coordinator Saints, dia juga melakukan bounty saat bekerja di Commanders, yang dulunya namatinya Redskins, di Bills, dan juga saat dia di Titans pada tahun 1997. NFL menghukum Saints yang hukumannya terberat dalam sejarah NFL sejak berdiri. Daftar hukumannya seperti ini. Pertama, Greg Williams dihukum selamanya, dan baru boleh reinstatement paling cepat setelah musim 2012. Kedua, Sean Payton dihukum tidak boleh melatih selama musim 2012. Ini adalah hukuman pertama kali ke Head Coach dalam sejarah NFL. Ketiga, GM Saints, Mickey Loomis, dihukum 8 pertandingan awal pada musim 2012. Kempat, asisten Head Coach Saints, Jovith, dihukum 6 pertandingan awal musim 2012. Kelima, Saints kena denda 500 ribu dolar. Dan kenam, second round draft pick Saints tahun 2012 dan 2013 ditarik sama NFL. Setelah itu, NFL juga menghukum pemain-pemain yang punya keterlibatan kuat di Bounty Gate. Yaitu, pertama, Jonathan Vilma dihukum tidak boleh main musim 2012. Kedua, mantan defensive tackle Saints, Anthony Hargrove, dihukum 8 pertandingan. Ketiga, defensive and Saints, Will Smith, bukan artis ya, dihukum 4 pertandingan. Kempat, mantan linebacker Saints, Scott Fujita, dihukum 3 pertandingan. Vilma dan Smith, membantu Greg Williams memulai Bounty. Hargrove bohong ke NFL saat investigasi, tapi menandatangani pernyataan bahwa dia berperan besar di Bounty itu. Dan Fujita mengaku, taruh banyak uang di Bounty. Itu dia episode kedua skandal NFL. Sebenarnya skandal NFL banyak banget dan menarik untuk dibahas. Makanya kita akan buat lagi konten skandal NFL lainnya di off-season ini sambil menunggu musim NFL 2022 mulai bulan September nanti. Mau diceritain skandal NFL apa lagi? Tulis aja di komen ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya.